Halo guys, kembali lagi di channel Kuhura Raji. Memancing merupakan salah satu aktivitas tersulit dalam permainan, khususnya untuk pemula yang baru mengawali dunia di Stardifale. Namun seiring berjalannya waktu, memancing akan menjadi sesuatu yang menyenangkan, karena di setiap peningkatan pemancingan, maka ikan pun akan lebih mudah untuk ditangkap. Namun apa jadinya ketika kamu memancing, kamu justru menemukan item yang bukan dari bagian hewan laut, melainkan benda-benda yang tidak ada hubungannya dengan pemancingan, seperti lukisan, patung, dan juga topi. Tidak perlu cemas, semua item tersebut merupakan hadiah khusus dari dunia pemancingan, yang bisa kamu koleksi dan taruh di rumah sebagai pencapaian langkah yang kamu temukan. Berikut ini, 12 item keren yang ditemukan dari memancing di Stardifale. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman. Pertama, lukisan kapal. Salah satu hadiah menarik yang bisa kamu dapatkan dari pemancingan ialah adanya lukisan kapal. Lukisan ini bisa kamu pancing khusus di map yang memiliki pepantai. Berjalan dari area ladang, kemudian masuk ke lorong yang tersembunyi di area tersebut. Kamu akan menemukan pintu gua yang memiliki dataran kecil. Cobalah untuk memancingnya di sini, dan temukan lukisan kapal itu. Lukisan kapal ini bisa kamu jadikan pajangan rumah yang keren. Perlu kamu ingat, lukisan ini hanya bisa didapatkan satu kali. Jadi simpan baik-baik. Kedua tempat sampah hias, pergilah ke area taman dekat community center. Di sana kamu akan melihat air mancur, yang merupakan item yang difungsikan untuk main dekorasi taman. Namun selain untuk dekorasi taman, kamu juga bisa memancing di sini. Ada item langka yang bisa kamu temukan ketika mencoba memancing di sini, yaitu berupa tempat sampah hias. Bersabarlah untuk menemukannya. Tempat sampah hias ini merupakan item dekorasi yang bisa kamu taruh di rumah. Perlu kamu ketahui, selain dipancing, item dekorasi tempat sampah ini juga bisa kamu dapatkan di dalam katalog furniture. Ketiga, lukisan cetak dedaunan. Lukisan langka ini hanya bisa kamu temukan ketika dipancing di area bagian utara pulau Ginger Island. Perhatikan pada gambar, ada area yang tertutup semak-semak. Coba masuk ke sana dan mulai lempar kail untuk mulai memancing lukisan cetak dedaunan langka ini. Lukisan cetak dedaunan ini cocok untuk dekorasi rumah. Kamu akan bangga saat mendapatkannya, karena item ini tidak bisa dibeli dimanapun, dan hanya ditemukan satu perpenyimpanan permainan. Keempat, topi katak. Berikutnya, kita akan memancing topi katak. Topi ini bisa kamu temukan saat memancing di area gua katak di pertanyaanmu di pulau Ginger Island. Memancing item ini memang butuh kesabaran, karena kesempatannya cukup langka untuk ditemukan. Topi katak ini cocok untuk digunakan karaktermu sebagai pelengkap penampilan. Kelima, patung gourmet frog. Ada patung aneh yang menyerupai katak yang bisa kamu dapatkan saat memancing. Pergilah ke area gua bajak laut di Pulau Jahe, setelah membuka akses resort dengan membayar kenari kepada burung beo. Gua ini bisa kamu gunakan untuk memancing patung gourmet frog. Patung gourmet frog ini bisa kamu jadikan dekorasi ladang dan juga rumah. Perlu kamu ingat, kamu bisa mendapatkan patung ini beberapa kali saat memancing di gua bajak laut. Keenam, patung iridium krobus. Ternyata krobus menyembunyikan patung iridium miliknya di dalam air dekat selokan. Pergilah untuk mendapatkannya. Letak untuk memancing patung iridium krobus ini ada di dekat tutup pintu belakang selokan di area hutan Cindersep. Cobalah lempar kailmu untuk menangkapnya. Namun, kamu perlu ingat, dibutuhkan pemancingan level 15 untuk memancing item ini. Jadi, enchant pancingmu terlebih dahulu di Force Ginger Island dan dapatkan posona master. Kemudian makan makanan penunjang level pemancingan seperti sifom puding. Jadi, masak dahulu sifom puding di dapur dengan tambahan bumbuki untuk menambahkan buff level pemancingan. Kemudian, pancinglah patung iridium krobus itu. Patung ini langka, jadi bisa kamu jadikan dekorasi rumah yang indah. Ketujuh, dekorasi pelampung. Siapa sangka dermaga rahasia di belakang toko wheelie bisa kamu tempati untuk memancing. Ketika kamu memancing di sana, kamu akan menemukan dekorasi pelampung. Yang di mana dekorasi ini bisa kamu pajang di rumah sebagai hiasan yang keren, karena langka dan tidak dijual di mana-mana. Kedelapan lukisan fisika 101 Puncak gunung di lantai 10 vulkanomain Ginger Island menampilkan suasana yang menyeramkan. Namun, tahukah kamu, area ini juga bisa digunakan untuk memancing. Ketika memancing di sana, kemungkinan kamu akan menemukan lukisan fisika 101 secara acak. Perlu kamu ketahui, faktor hoki sangat berpengaruh untuk mendapatkan item ini. Jadi, cobalah makan makanan penunjang keberuntungan atau cek TV sebelum memancing item langka ini. Lukisan fisika 101 ini bisa kamu pajang di rumah dan digunakan sebagai dekorasi dinding yang indah, mengingat susahnya untuk ditemukan dan tidak dijual di manapun. Kesembilan, pajangan piramida. Gurun pasir di Stardifale selain digunakan untuk berbelanja dan juga menambang, tempat ini juga bisa digunakan untuk memancing. Ada area di sudut kanan gurun yang tidak bisa diakses, namun terdapat kolam kecil yang bisa kamu gunakan untuk memancing item langka berupa pajangan piramida. Sabarlah sedikit untuk bisa mendapatkannya. Item ini bisa kamu jadikan pajangan rumah yang indah dan langka. Kesepuluh, patung tupai. Ada gua kecil di sudut utara Pulau Jahe yang dimana bisa kamu akses dengan menyeberangi lava merah di dalam tambang pulkano. Siram area lava itu untuk menuju ke sana. Di area ini, kamu bisa memancing item berharga berupa patung tupai. Patung tupai ini bisa kamu jadikan dekorasi rumah yang indah dan langka. Kesebelas, lukisan vista. Area spa di permainan juga menyembunyikan rahasia. Perhatikan air kolam di luar spa ini. Jika kamu memancing di sini, kamu akan menemukan lukisan langka bernama lukisan vista. Lukisan vista ini bisa kamu gunakan di rumah sebagai pajangan yang langka. Kedua belas atau terakhir kerancang dinding. Hutan rahasia, selain namanya yang rahasia dan tempatnya yang rahasia, ternyata juga menyembunyikan rahasia lain di bagian sungai. Jika kamu memancing di sana, kamu akan menemukan item berupa kerancang dinding. Yang dimana item ini bisa kamu taruh di dinding rumah sebagai hiasan. Dan tentunya item ini spesial, karena tidak dijual dimanapun. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di video ku kali ini. Tetap kutip channel ku untuk mendapatkan info-info menarik tentang game Starifali. Thank you. Terima kasih telah menonton!